Rasi emas jilid 5. Hari demi hari lewat dengan cepat sekali dan juga waktu telah berjalan terus tanpa dapat ditahan. Tanpa terasa sudah 5 tahun lagi Kiai Bo berdiam di Lam Hang bersama gurunya tersebut yaitu Lam Cheng Sian Su. Usia Kiai Bo juga telah mencapai 3 Bias tahun, dia merupakan seorang pemuda yang berusia muda tetapi memiliki potongan tubuh yang tinggi besar. Selama 5 tahun itu Kiai Bo telah dididik untuk mempelai ari ilmu pedang yang lebih mendalam senjata tajam lainnya dan juga melatih tenaga dalamnya. Di dalam waktu 5 tahun itu, Kiai Bo telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali. Dengan sendirinya, walaupun Kiai Bo baru berusia 13 tahun, tetapi dia sudah merupakan seorang pemuda yang tangguh sekali. Dan setelah menjelang 3 tahun lagi, akhirnya sempurnalah Kiai Bo mempelayari seluruh kepandayan yang dimiliki oleh Lam Cheng Sian Su. Di dalam usia yang telah mencapai usia 16 tahun seperti itu Kiai Bo benar merupakan pemuda yang hebat sekali kepandayanya maupun tenaga dalam yang dimilikinya. Lam Cheng Sian Su sendiri jadi tidak mengetahuinya apa yang harus diturunkan lagi kepada muridnya tersebut, karena dia memang tidak mengetahui pula pelajaran mana yang dapat diturunkan dan diwariskan buat muridnya. Maka pada suatu pagi, Lam Cheng Sian Su telah memanggil murid tunggalnya itu. Kiai Bo di dalam usia 16 tahun seperti itu memang telah menjadi seorang pemuda yang memiliki kepandayan yang tinggi, maka bisa dimaklumi jika sampai Lam Cheng Sian Su sendiri kebingungan tidak memiliki pelajaran lagi yang bisa diturunkan kepada murid tunggalnya itu. Akhirnya pagi itu, Lam Cheng Sian Su telah menjelaskannya kepada Kiai Bo bahwa Lam Cheng Sian Su ingin memerintahkan murid tunggalnya itu turun gunung guna mencari pengalaman. Sebagai seorang pemuda yang dibesarkan oleh gurunya, tentu saya Kiai Bo keberatan dengan perintah gurunya. Namun Lam Cheng Sian Su telah memberi memerintahkannya dengan tegas sehingga mau tidak mau Kiai Bo harus menuruti perintah gurunya itu. Begitulah, pada hari yang telah ditentukan, Kiai Bo turun gunung, dengan diiringi oleh linangan Ain Sinyur Mata. Lam Cheng Sian Su sendiri telah menitikan air Mata, karena selama 13 tahun dia mendidik Kiai Bo dan si bocah selalu berada di sampingnya. Lagi pula Kiai Bo sangat disayanginya, sehingga dianggap sebagai murid, juga sebagai puterannya sendiri. Dengan sendirinya mau tidak mau perpisahan ini sangat mendukakan hati Lam Cheng Sian Su. Namun disebabkan Lam Cheng Sian Su menginginkan muridnya memiliki pengalaman yang luas dan memang seharusnya berkelana untuk menambah pengetahuannya, dia telah merelakannya. Begitulah, perpisahan antara guru dan murid itu telah diiringi oleh linangan air Mata. Dan juga terlibat Lam Cheng Sian Su telah mengantarkan kepergian Kiai Bo sampai di kaki gunung Tian San. Hatilah engkau berkelana, Bo Jiyai kata Lam Cheng Sian Su dengan suara yang terharu, karena mereka akan segera berpisah. Suhu, apakah tidak bisa ditunda satu atau dua tahun lagi kepergianku ini tanya sang murid dengan linangan air Mata. Kata Kiai Bo merasakan betapa beratnya perpisahan antara dia dengan burunya. Dan tentu saja hal ini telah membuat Lam Cheng Sian Su tambah terharu. Pertanyaan muridnya yang terakhir itu sempat mendukakan hatinya. Mau tidak mau memang Lam Cheng Sian Su juga merasakan betapa perpisahan sangat memberatkan hati mereka berdua sebagai guru dan murid yang telah hidup bersama selama 13 tahun. Tetapi karena sebagai orang yang berpengalaman dan juga menyadari bahwa Kiai Bo memerlukan pengalaman di dalam rimba persilatan. Dari itu Lam Cheng Sian Su telah mengeraskan hati dan dia memaksakan juga Kiai Bo pergi merantau. Dan pengalaman itu memang diperlukan Kiai Bo, sebab memiliki kepandayan yang bagaimana pun tinggok, tanpa pengalaman itu memberikan gambaran betapa tidak ada artinya semua kepandayan yang telah ia miliki itu. Terima kasih telah menonton!